Buku kedua Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 42 Bagaiku hal itu kurang menarik Sekarang seharusnya kau mengatakan aku sekarang telah jatuh ke tanganmu Terserah padamu mau diapakan diriku ini Lalu aku mengatakan, aku bukannya orang gagah Aku menyayat-nyayat tubuhmu dan memberikan bubuk garam itu pada luka itu Kau memohon ampun berulang-ulang itu barulah menarik kata si putri Selaka, perempuan bau Ya, aku bukanlah orang gagah dan aku mengaku kalah seru si yaupo ketakutan kian leng menghela nafas Ia hendak mi buang garam itu tetapi segera dibatalkan lalu memberikan garam itu pada tubuh si yaupo Sambil tertawa ia berkata, akulah ketua dari partai kian pengpeh yang kepandainya nomor satu di dunia Sekarang kau menjadi tawananku, manusia yang tak berverguna dan tak ada arti ya Aku penjahat yang tak berguna dan sekarang aku ditawan ketua partai kian pengpeh yang ilmu silatnya nomor satu di dunia Bagianku sekarang hanya satu, mati, tetapi aku mengaku kalah, keluhnya Senang hati tuan putri mendengar kata-kata itu dan berkata Bagus kalau begitu di dalam hati si yaupo mengumpat tuan putri Dia menerka-nerka tuan putri itu sedang bergurau atau sedang menjalankan tugas dari ibu suri yang menyuruh untuk membunuhnya Walau bagaimanapun aku harus mencari akal, agar dapat meloloskan diri, pikir si yaupo Aku tidak puas dengan kau, kalau memang benar kau sebagai ketua dari partai itu Bebaskan aku dan nanti kita akan bertempur sampai mati Jika aku mati aku akan menggodamu dan berusaha menghisap darahmu Kongcu sangat takut pada setan, maka ia sangat kaget sekali Untuk apa aku membunuhmu tanyanya kaget Kalau demikian, cepat kau bebaskan aku jawab si yaupo Kian Leng mengambil lilin, lalu digunakannya untuk membakar wajah si yaupo Si yaupo kaget lalu mendorong tubuhnya menyerang tuan putri Lili yang ada di tangannya pun jatuh dan mati Hal itu membuat tuan putri murka, gadis itu lalu mengambil kayu dan menghajar tubuh si yaupo Dalam menghadapi hal itu si yaupo mendapat akal, lalu pura-pura mati Hal itu membuat tua putri terkejut dan takut Namun kepura-puraan si yaupo tercium Si yaupo putri segera membentaknya agar bangun dan jika mau bangun ia akan mencongkel matanya Si yaupo takut kalau-kalau ancaman cuan putri benar Sebab ia tahu tabiat putri raja ini aneh sekali Si yaupo mengadakan perlawanannya Dia membanting tubuh putri yang lalu pingsan Setelah hit si yaupo membuka tali yang mengikat kedua kakinya Namun secara tidak disengaja kakinya menendang jalan darah si nona Maka cuan putri sadar dari pingsannya Lalu si yaupo segera menghajarnya Anehnya setiap kali si yaupo menghajar lebih kerasia semakin tertawa Bukan main herannya si yaupo melihat tingkah wanita cantik itu Karena takut ditipu lagi si yaupo menginjak dada kian leng Cuan putri itu tetap berusaha melepaskan diri dari ancaman TTU Namun tetap saja ia mengalami kegagalan Kian leng lalu meratap agar si yaupo mau membebaskan dirinya Si yaupo terus memakai cuan putri Setelah sadar ia lalu membebaskannya Setelah dibebaskan kian leng berkata sambil tertawa Hei, besok siang kau harus datang kemari untuk bermain dengan ku tidak? Aku tak ingin main lagi denganmu jawab si yaupo Jika kau tak datang, aku akan mengadukan pada raja Bahwa kau telah menganiaya aku Ancam cuan putri kian leng itu Si yaupo berpikir kemudian memutuskan untuk menyanggupi keinginan kian leng Dan sehabis berkata begitu kian leng lalu mendekati si yaupo dan menciumnya Lalu ia pun pergi Keesokan paginya si yaupo menghadap pada raja Seng raja terkejut melihat muka si yaupo babak belur Juga pada rambut dan alis matanya terlihat habis terbakar Namun raja sangatlah cerdas karena ia segera dapat menerkap penyebabnya Bukankah kau habis dihajar kongcu? Tanyanya kemudian Guru, muridmu membuatmu malu Muridmu harus merebut kembali muka yang terang ini Dengan lebih banyak belajar jawab si yaupo Mendengar jawaban si yaupo hati raja sangatlah girang Sebab sebelumnya raja beranggapan kalau kedatangan si yaupo akan menuntut keadilan Jika itu benar, sulit bagi dirinya menghukum adik sendiri Kau baik sekali, kau harus ku beri hadiah besar Si yaupo menjawab dengan cepat suhu, kau tak menegur hamba Hamba sudah sangat bersyukur, maka itu janganlah tuanku menghadiahkan apapun pada hamba jawabnya Paling baik suhu mengajarkan pada hampi ilmu silat Agar nanti jika hamba menghadapi musuh tidak membuat malu suhu dan hamba dapat menjaga diri Katanya Mendengar kata-kata si yaupo dan panggillah suhu membuat raja menjadi tertawa Dia menyanggupi untuk mengajarkan pada si yaupo beberapa ilmu silat yaitu jurus kim naqiu, tangan menangkap, yang ia dapat dari ibu suri Beberapa jurus itu bukanlah jurus mirarangan Akan tetapi jika dipadukan dengan beberapa jurus dari hang kau cu dapat menjadi ampuh Karena cerdasnya, si yaupo dengan cepat dapat menimba ilmu dari seng raja yang ia panggil suhu, guru, mendapatkan pelajaran dari raja, si yaupo sangatlah senang Suhu, bagi muridmu ini, si yaupo dengan diangkatnya menjadi murid kepala itu sudahlah cukup kata si yaupo Mendengar ucapan si yaupo raja merasa gembira Seorang raja tak dapat berbicara dengan main-main Untuk itu aku mengangkatmu menjadi muridku Ujar raja sambil menepuk tangan Kemudian beberapa orang berdatangan mendekati raja Putar tubuh muridku raja berkata dan keempat orang yang dipanggil tadi memutar tubuhnya Konghai bangkit dari duduknya dan ia mengambil sebilah pisau Digunakan untuk memotong salah seorang si yaupo yang memiliki kuncir cukup panjang dan juga hitam kelam Raja cepat memotongnya Taikang yang dipotong tadi sangatlah kaget Lalu dengan cepat berlutut di hadapan raja Hamba harus mati Hamba harus mati kata itu diucapkan berulang Raja tertawa melihat si yaupo itu Jangan takuti aku beri hadiah padamu 30 tel terak Dan sekarang kau pergi keluar setelah keempat Si yaupo pergi raja lalu memberikan kuncir itu pada si yaupo Tidak lama lagi kau akan menjadi biksu Untuk itu pakailah kuncir palsu ini untukmu Agar tak terlihat jelek di dalam istana Si yaupo mengangguk perlahan Baik suhu Suhu sangatlah baik sekali ujarnya kepada sang raja Aku mengangkatmu menjadi muridku Jangan sampai orang lain mengetahuinya Aku sangat percaya padamu Dan bila kau melanggar janjimu aku akan mencabut ilmu silatmu Aku pun akan mengusirmu dari istanaku pesan gurunya pada si yaupo Baik guru murid tak berani melakukan itu sahut si yaupo Raja memberikan pesan tersebut pada si yaupo Karena setiap kali ia berlatih dengan si yaupo Tak ada orang lain yang melihatnya selain dari ibu suri dan hei kongkong Setelah terduduk raja lalu berkata lagi Aku telah menurunkan ilmu yang ada padaku Ilmu itu ku dapat dari ibu suri sekarang ini Kepandayan ku sama dengan kepandayanmu juga kepandayan ayahku Tetapi ia masih dapat dikalahkan oleh pendeta dari Tibet itu Untung ayahku ditolong Sekarang kau pergi berobat dan beristirahat Besok kau kembali lagi menghadapku si yaupo Lalu pergi meninggalkan istana dan kembali ke kamarnya Dia lalu pergi memang tabib istana untuk mengobati luka-lukanya Setelah mendapatkan jawaban dari tabib itu Ia lalu tertidur dan bangun dari tidur Ia lalu pergi memenuhi janjinya dengan kongcu untuk bermain main Sewaktu ia pergi untuk menemui kongcu hatinya mulai dijalari rasa takut dan rasa senang Takut kalau-kalau ia dihajar habis-habisan Dan senangnya jika dapat bertemu dengan putri yang cantik dan manis itu Ketika si yaupo mengunci pintu Ia mendengar teriakan kian leng yang sudah siap untuk menyerangnya Mengetahui hal itu si yaupo menerima serangan yang dilakukan secara mendadak itu Si yaupo menggeser tubuhnya dan kaki serta lengannya cepat menyambut serangan itu Dia berhasil menyambar leher si gadis dan langsung menekan ke bawah Menerima itu semua kongcu hanya tertawa-tawa Oh, taikam apakah kau ingin mati katanya nyaring Apakah kau ingin mati dan bagaimana mungkin hari ini kau dapat menahan seranganku Si yaupo lalu memegang tangan kiri cuan putri dan berusaha membuat tak berdaya Bagaimana? Jika kau tak mau memanggilku kakak yang baik Aku akan membuat tanganmu menjadi patah Fui, budak, apakah kau mau mampus dan peratnya? Si yaupo memutar tangan kian leng sambil berkata Jika kau tak memanggilku kakak yang baik Aku akan membuat tanganmu patah Mendapat ancaman itu Seng putri malah tertawa Hal ini membuat ia menjadi gusar juga Akhirnya karena Seng putri yang sangat nakal itu tetap tidak mau menuruti kata-kata si yaupo pun menghajarnya berulang-ulang kali sampai dirinya tak sanggup untuk berdiri Ketika si yaupo berhenti memukulnya, kian leng berkata dengan tersengal-sengal Baik, cukup sudah sekarang giliranku untuk menghajarmu si yaupo menggelengkan kepalanya Tidak, aku tak ingin dihajar olahmu Kalau aku sampai dihajar olahmu mungkin aku akan mati kian leng terus saja memohon pada si yaupo Dan tetap si yaupo tidak mau untuk bergantian memukul hingga akhirnya kian leng berkata Kakak yang baik, berilah waktu guna menghajarmu sekali saja Aku berjanji tak akan melukaimu sambil berkata Ia memegang kaki si yaupo Suara itu sangat merdu sekali Membuat hati si yaupo goncang Ketika hendak menjawab tiba-tiba kian leng berkata lagi Kakak yang baik, kau lihat tubuhku yang penuh dengan darah Melihat itu hatiku sangat senang Lepaskan kakehku kata si yaupo sambil menendang kian leng Cepat kau lepaskan, aku akan pergi dengan hidup bersamamu Pada suatu hari aku akan binasa di tanganmu Jadi kau tak suri main-main dengan ku kata kian leng Itu berbahaya, setiap waktunya waku bisa melayang Baiklah kalau begitu tolong papah aku, kau telah menghajarku sampai-sampai tak dapat berjalan Tidak, aku tak mau mengganggu Tolak si yaupo Kian leng berusaha berdiri dengan berpegangan pada tembok Lalu ia terpeleset Melihat kian leng terpeleset, si yaupo langsung menangkapnya Dan menahannya agar kian leng tidak jatuh Akhirnya kian leng memohon pada si yaupo agar memanggilkan dayang-dayangnya Mendengar permintaan kian leng, si yaupo lalu berpikir dan berkata dalam hati Jika ia memanggil taikam tentulah ibu suri akan mengetahuinya Dan nanti ia akan mencari tahu siapa penyebab semua ini Aku nanti bisa dihajar oleh ibu suri itu Maka lebih baik aku yang mengantarkannya ke kamarnya ketika mengantarkan kian leng Si yaupo ingat pada ibu suri yang tabiatnya sangat jahat Maka ia pun menjadi takut apalagi setelah melewati lorong dekat kamar ibu suri Namun tiba-tiba dia dikagetkan oleh kian leng yang ingin menggigit telinganya Jangan, jika kau menggigit telingaku kau tak akan datang lagi padamu untuk selama-lamanya Ingat, aku tak akan tarik kata-kataku itu Sebenarnya kian leng ingin menggigit telinganya Setelah mendengar ancaman itu ia membatalkan keinginannya Sesampainya di kamar kian leng, segera si yaupo hendak berlalu Akan tetapi ditahan oleh kian leng Mari masuk Aku akan memperlihatkan padamu sesuatu mainan Di dalam kamar telah terdapat empat orang dayang Si yaupo menanti di luar dan ia tak berani berlaku sembarangan Kian leng menarik tangan si yaupo dan dua orang dayang turut masuk Guna menyiapkan sapu tangan hangat untuk membasuh muka Kian leng mengambil sapu tangan itu dan diberikannya pada si yaupo Si yaupo lalu segera membersihkan mukanya Melihat hal itu para dayang tercengang Cuon putri memperlakukan taikam yang satu ini demikian sabarnya Hingga sangatlah berbeda jika ia mengurus ibu surinya Kian leng memperhatikan kedua dayangnya itu Apakah ada yang menarik untuk ditonton tanyanya Kedua dayangnya itu kaget dan mereka ingin cepat pergi Tapi terlambat sebab tangan cuon putri sudah lebih dulu menyambar muka dayangnya itu Tentu saja si dayang jadi keburakan karena matanya mengeluarkan darah segar Menyaksikan hal itu Kian leng tertawa dan berkata Lihat kawanan budak itu Mereka hanya bisa menjerit Maka itu mana ada kegembiraanmu berkumpul dengan mereka menyaksikan hal itu Si yaupo mengumpat dalam hatinya Maaf, Sri Baginda memerintahkan aku untuk melakukan sesuatu pekerjaan Dan aku harus secepatnya pergi dari sini kata si yaupo Ah, buat apa terburu-buru kata si putri sambil ia mengunci pintu Hati si yaupo berdebar-debar ia menduga-duga apa yang akan cuon putri lakukan atas dirinya Aku menjadi majikan di sini sudah 15 tahun Selalu orang melayaniku Itu yang membuat hatiku sangat tak enak untuk itu Aku ingin kita menukar tempat kau jadi majikan dan aku menjadi budak Kau menolak Awas kalau kau tak menerimanya Aku akan berteriak Akan aku laporkan pada raja Bahwa aku telah berbuat tak sopan kepadaku Dan kau telah menghajar aku Hingga aku tak dapat bergerak sambil berkata begitu Kian Leng lalu berteriak Hal itu membuat si yaupo menjadi kelebakan Mereka berada dalam kamar putri raja Dan kalau Kian Leng berteriak Pasti ada orang yang masuk Berbeda dengan tempat mereka berlatih silat Di tempat itu sangat sepi Tidak seperti di sini yang selalu dekat dengan para dayang dan para taikam Kian Leng tersenyum Hai, orang hinagina Aku berbicara denganmu kau tak menerimanya Itu yang namanya orang yang tak mau diberi rejeki katanya Kau lah yang hinagina itu Balas si yaupo dalam hati Ia sangat heran Sudah menjadi putri Malah ingin menjadi budak Kian Leng lalu duduk bersimpuh Dengan sangat hormat terhadap si yaupo Tuan, apakah hendak beristirahat baiklah Hamba nanti akan membantu Tuan membukakan pakaian Aku tak ingin tidur Lebih baik kau memijatku dengan perlahan Kata si yaupo sambil bersikap angkuh Baiklah Kian Leng lalu mengangkat kaki si yaupo dan diletakkan pada pahanya Ia kemudian mulai memijat si yaupo secara perlahan-lahan Kian Leng dalam memijat sangat berlaku hati-hati hingga ia tak menyentuh luka yang ada pada tubuh si yaupo Kau pandai bekerja, budak Kau baik sekali dalam merawatku Kata si yaupo yang lalu ingin mencubit pipi kian Leng Kian Leng merasakan kepuasan diperlakukan seperti itu Cuan sangat pandai memujiku Cuan silahkan rebah di pembaringan hambamu Hendak mengurut bunggung tuan ujar kian peng sambil ia membuka sepatu dan kas kaki si yaupo Si yaupo menuruti Senang ia diuruti si cantik putri istana itu Namun dalam hatinya si yaupo masih terus bertanya-tanya dan menerka Ini hanyalah sandiwara dan ia masih tak mau melepaskan aku Sementara itu si yaupo tiduran di atas pembaringan Hidungnya mencium bau wangian dari tempat tidur itu Hingga ia berpikir pula si wanita ini hidup begitu mewah dalam istana Berbeda dengan di tempat-tempat pelesiran Meskipun kamar nomor satu tak mungkin indah dan sebagus ini Tengah merasakan nikmatnya di pijat wanita cantik itu Tiba-tiba terdengar suara berisik dari luar kamar Cuan putri, Hong Taihau datang Kian Leng dan si yaupo sangatlah kaget Lalu ia berkata pada si yaupo dengan suara bergetar Sudah tak keburu, sudah kau diam saja di sini dan gunakan selimutku itu si yaupo menurut saja dan ia lalu menutupi tubuh dengan kain selimutnya Kian Leng lalu menutup kelambu itu, lalu membuka pintu, ibu suri itu lalu masuk Siang-siang kau menutup pintu, buat apakah tanyanya bernada curiga Aku sangatlah ngantuk, dan hari ini tampaknya Taihau sehat-sehat saja sahut si putri sambil tertawa Hari ini kau men apa saja, dan mengapamu kamu begitu pucat Tanya ibu suri penuh selidik Kian Leng memang terlihat pucat ya lalu berkata Seperti yang ku katakan, hari ini aku sangatlah mengantuk Taihau tertunduk Lantas ia dapat melihat sepatu si yaupo yang terdapat pada pembaringan Hatinya heran melihat kelambu bergerak-gerak maka timbulah kecurigaannya Kalian semua keiwar perintahnya pada para dayang dan taikam Dan kau cepat tutup pintunya dan palang katanya pada Kian Leng Kian Leng tertawa Ah, ibu juga mau main apa tanyanya setelah ia menutup pintu itu Kemudian Kian Leng mendekati ibu suri dan mengikuti arah matanya memandang Ia pun kaget setelah diketahui bahwa ibunya melihat sepatu meharani di depan pembaringannya Ah, ibu justru aku sedang memikirkan seandainya saja aku memakai pakaian laki-laki aku terlihat tampan atau tidak Dan itu akan aku perlihatkan pada ibu ujarnya berkilat Tai Hao menjawab perkataan Kian Leng dengan dingin Itu tergantung pada anak yang ada pada pembaringan itu Dia tampan atau tidak selesai berkata ibu suri mendekati pembaringan putrinya Tai Hao, bersamanya aku hanya bergurau kata Kian Leng bingung Belum habis putrinya berbicara dengan satu kibasan tangan ibu suri membuat Kian Leng terjatuh Setelah itu ia menyingkap ke lambu dan menarik selimut yang menutupi tubuh Xiaopo Lalu Tai Hao memekik kaget itu membuat Xiaopo terbangun Xiaopo berpaling ke arah pembaringan Dia tak berani memandang mata ibu suri, tubuhnya bergetar Tai Hao udialah Tai Kamcilik yang paling disayang oleh kakak raja kata Kian Leng Ibu suri menyadari bahwa putrinya itu sudah mulai dewasa dan membutuhkan napsu wirahi Sehingga ia menyembunyikan pria dalam kamarnya Syukurlah pria itu masih kecil Tentu hubungan itu tidak mempunyai arti Dan ibu suri memegang tangan Xiaopo dan memutar tubuhnya hingga Xiaopo berhadapan padanya Xiaopo lalu ditampar oleh ibu suri dengan kerasnya muka kanan dan kiri sambil mementak dengan bengis Lekas pergi, jika suatu hari aku melihat kau dengan putriku Aku akan menghajarmu mendadak saja Ibu suri menghentikan ancamannya sebab ia mengenali wajah anak itu Hingga lantas ia menegur Oh, kiranya kau ujarnya perlahan Bukan aku kata Xiaopo sambil melengos dan ia menjawab sejadi-jadinya Ada jalan ke surga kau tidak ambil Justru kau mengambil jalan ke neraka yang tak ada pintunya Kau berlaku tak pantas terhadap tuanmu Maka hari ini jangan persalahkan dan sesalkan aku Kata ibu suri itu Kian leng bingung sekali ia lalu berkata Jangan kau persalahkan dia Aku ia yang menghendaki ia tidur Di sini Taihau tidak menggubris putrinya Hanya dengan tangan kirinya dia mengusap-usap kepala Xiaopo Sementara tangan kanannya diangkat tinggi bersiap untuk menghajar dengan keras Xiaopo kaget dan bingung sekali Ia tahu bagiannya adalah hanya mati Akan tetapi ia ingat tipu silat ajaran Hang Kau Chu Tek Cheng Hau Ki Xiaopo menundukan muka cepat ia meraba dada ibu suri Melihat itu Taihau merasa kaget dan segera ia menarik cepat dadanya Lalu Xiaopo mengulurkan kakinya untuk menjejak dan tubuhnya jungkir balik Dalam beberapa detik ia sudah duduk di atas punggung ibu suri Kedua tangannya digunakan untuk memegang pipi ibu suri itu dan ia mengancam dengan keras Jika kau bergerak, aku akan mengorek bijai matamu Menyaksikan hal demikian Tian Leng menjadi tertawa girang Dan ia meminta pada Xiaopo untuk turun dari punggung ibu suri Sebelum turun, Xiaopo mencabut belatinya untuk mengancam ibu suri Tetapi setelah ia turun dari punggung ibu suri itu terdengar sesuatu yang terjatuh Seketika ia mengenali benda yang jatuh itu Ia ingat kalau ibu suri pernah berhubungan dengan Song Neng Gi Mengetahui hal itu Xiaopo lalu memberitahukan bahwa dirinya adalah pengliong su yang baru Setelah mengetahui Xiaopo adalah pengliong su maka ibu suri menjadi ketakutan sekali Setelah itu ibu suri memerintahkan pada putrinya untuk meninggalkan mereka berdua Kemudian diajaknya Xiaopo untuk datang ke kamarnya Agar pembicaraan mereka tidak ada yang mendengarkan Xiaopo atau pengliong su mengikuti permintaan Tai Hao Tapi sebelumnya Xiaopo memikirkan hal itu Di dalam kamar Xiaopo dan ibu suri itu duduk berhadapan Xiaopo heran Mengapa ibu suri yang kedudukannya sangat terhormat Menjadi anggota Partai Sin Leong Kau Sementara Tai Hao pun merasa heran melihat Xiaopo yang masih muda ini Mempunyai kedudukan yang cukup terhormat itu Hatinya merasa ragu apa benar Xiaopo itu seorang pengliong su Karena keraguan itu ibu suri menjadi sangsi Dan mukanya mulai datang Itu terlihat dari sorot matanya tajam melihat kenyataan itu Xiaopo sudah dapat mengetahuinya Dengan cepat ia meyakinkan ibu suri dengan berkata Kau tahu tipu silat yang tadi ku perlihatkan padamu ilmu itu ku dapat dari kau cu Ditanya seperti itu Tai Hao menjadi kaget dalam hati ia berkata Memang aneh kera ia bergerak dan itu aku tidak memilikinya mungkin kau cu yang mengajarkannya padamu Tanyanya dengan suara bergetar Ya, kau cu sendiri yang mengajarkan itu padaku Kau cu menurunkan 30 macam tipu silat yang dinamakan kim na ciu atau tangan menangkap Sedangkan Hu Jin menurunkan padaku juga 30 macam tipu silat yang dinamakan ciu atau tangan membunuh Ilmu silat yang ku pelajari dari kau cu dan Hu Jin sangatlah ampuh Jika digunakan pasti akan meminta korban Karena aku tadi hanya menggunakan salah satu dari ilmu yang diturunkan Hu Jin Dan aku tidak berniat untuk membunuhmu Maka aku tak membunuhmu itu tadi yang dinamakan Hu Yen Kiong Hu Mendengar keterangan dari Siopo Ibu suri itu menjadi akin dan merasa takut pada Siopo Dalam hati ia berkata Hebat ilmu silat anak ini Jika tadi ia menggunakan ilmu silat yang diturunkan kau cu Tentunya waku sudah melayang Melihat itu Siopo lalu menyombongkan hati Untung, aku tak jadi mengorek matamu Jika aku tak menaruh kasihan padamu Mungkin aku sudah mengorek matamu Melihat bekas tamparan yang masih berbekas di muka Siopo Ibu suri itu pun berkata Hamba telah melakukan kesalahan pada Pek Liyong Su Untuk itu hamba mohon kiranya Pek Liyong memaafkan hamba Dan semoga Cun Su dapat hidup berbahagia dan panjang umur Siopo tersenyum Itu tak menjadi soal Tio Yam Gaut bertugas tidak bersungguh-sungguh Kau cu dan Hou Jin sangatlah gusar Lalu ia mengutusku untuk mencari kitab itu Siopo diberi beberapa buti robot penawar racun Ia juga disugui arak yang langsung Ibu suri yang menyuguhinya Sambil minum arak ia berbicara banyak Dan Siopo menanyakan asal mulai Ibu suri itu masuk menjadi anggota Partai Sin Liyong Kau Belum sempat ia menanyakan hal itu Tai HOU bertanya padanya Apakah Cun Su membawa obat penawar racun untuk tahun ini Siopo lalu tertawa Mana mungkin kau cu memberikan itu padaku Aku kan orang baru pada Partai itu Kata Siopo Mendengar jawaban itu Ibu suri menjawab Dengan demikian Cun Su sangatlah pandai Kita berdua sama-sama telah memakan racun itu Dan pasti Cun Su tak boleh membawanya Untuk ku melihat Siopo diam saja Ibu suri menjadi gelisah Dia lalu melaporkan mengenai kitab itu pada Siopo Cun Su Ketiga kitab itu sudah hamba serahkan pada Song Beng Gi dan Lin Yun Untuk selanjutnya diserahkan pada Kau Chu Siopo telah mengetahui bahwa kedua orang itu ternyata telah mati Dan keduanya tidak ada yang membawa kitab yang dimaksud Karena merasa kurang yakin Siopo menanyakan lagi Tadi kau katakan kitab itu sudahkah serahkan pada mereka Tetapi mengapa sampai saat ini Kau Chu belum juga menerimanya Oleh sebab itu ia lalu memerintahkan aku untuk mencari ketiga kitab itu Bukankah Song Beng yang menyamar sebagai dayang di istana itu Tanya Siopo Benar, dia sebaiknya jika Cun Su kembali ke sana Langsung saja tanyakan pada mereka Kata Ibu suri Mendengar kata-kata itu Siopo berkata dalam hati Sekarang aku mengerti Pastilah ia menyangka kalau Song Beng dan Lin Yun telah mati Song Beng mati oleh bibitu dan Lin Yun mati olehku Dengan demikian Ibu suri sudah tak mempunyai saksi lagi Mana ia tahu kalau ketiga kitab itu sudah ada padaku Tetapi biarlah untuk sementara aku tak membongkar rahasia itu Kau telah mendapatkan tiga buah kitab itu Dan untuk itu jasamu sangat besar Kau juga harus dapat mencari kelima kitab yang lainnya Dan nanti jika kembali aku akan menceritakan hal ini pada Kau Chu Agar ia memberimu abad penawar racun itu Kata Siopo, tentang masalah itu sebawahan turut memikirkannya siang dan malam Dan dengan demikian hamba sudah dapat membalas sedikit Budi baik dari Kau Chu Sahut Ibu suri Kau sudah sangat setiap pada partai dan sudah selayaknya kau dibebaskan dari racun itu Kau jawab Siopo Budi Chun Su tak mungkin sebawahan takkan mungkin dapat melupakan Budi Chun Su tersebut Siopo lalu menanyakan sebab hingga Ibu suri menjadi anggota dari partai Sin Leong Kau Aku ingin mengetahui mengapa kau juga menjadi anggota dari partai Sin Leong Kau Kau harus menceritakannya secara beruntun dan jangan ada yang tak sembunyikan pintanya Terhadap Chun Su sebawahan tak mungkin dapat menyembunyikan atau bicara yang tak benar kata Tai Hau Baru saja Ibu suri itu akan menceritakan tentang dirinya Tiba-tiba dari luar kamar terdengar suara Harap Tai Hau mengetahuinya bahwa hamba diperintahkan oleh Baginda agar memanggil Kui Kong Kong untuk menghadap Sebab ada urusan yang akan diselesaikan jadi ia harus segera menghadap Mendengar demikian Siopo mengangguk pada Ibu suri seraya berkata secara perlahan-lahan Baik, kau jangan khawatir Di lain waktu aku akan menanyakan sesuatu kepadamu selesai berkata demikian Ibu suri berkata dengan keras Seri Baginda memerintahkan kau untuk menghadap Cepat kau pergi Siopo pun segera berkata dengan keras Baik Tai Hau, semoga Tai Hau berbahagia itu dilakukannya agar dayang-dayang itu tak mengetahui bahwa dia adalah anggota Partai Sinleong kau Sesampainya di luar kamar Siopo sangat kaget Karena yang datang itu ternyata pasukan khusus kerajaan dalam jumlah banyak Hal itu membuat Siopo menjadi bertanda tanya dalam hati Mungkinkah ada perkara yang besar di kerajaan sesampainya di sana Siopo langsung masuk ke kamar baka Syukurlah kau tak kurang suatu apa Tadi aku merasa sangat khawatir sebab kau dipanggil oleh Ibu suri Aku takut kau nanti disiksa si tua bangka dan hinajian itu Terima kasih atas perhatian suhu sebenarnya tadi hamba dipanggil oleh Ibu suri Hamba hanya ditanyakan mengenai kepergian ku kenggau Tai San dia pun menanyakan tentang keadaan seri baginda Dan kesemuanya itu tidak hamba jawab dengan benar ujar Siopo Bagus, jawaban kau itu pasti akan datang Suatu hari nanti aku akan membalas sakit hati baginda huhang serta buhau Aku khawatir kau dicelakai olehnya Untuk itu aku mengutus beberapa siawia untuk memintamu Jika ia tidak memberikan agar para siawia itu menerobos masuk Tak apalah jika aku harus bentrok dengan si tua bangka dan hinajian itu Aku sangat dendam kata Seng Raja sambil menggenggam kepalan tangannya Melihat itu Siopo menjadi kasehan Ia lalu berkata pada raja itu dan sambil berlutut Hong Te Suhu telah melepas budi begitu besar Walaupun tubuh hambamu ini hancur sukar buat membalasnya Kata Siopo ia memanggil raja dengan sebutan Hong Te Suhu yang artinya guru yang menjadi raja atau raja yang menjadi guru Asal kau merawat baik-baik ayah anda Itu sudah merupakan balas budemu padaku ujar Seng Raja Dan Siopo menyanggupinya Raja lalu mengambil lampelok besar dan berwarna kuning Sambil menyerahkan ia berkata Ini adalah kiriman hadiah dariku untuk para pendeta di Wihara Siaulim Sie Cepat kau pergi dan sampaikan pada mereka itu Kau berangkat dengan mengepalai ratusan Siawe Istana dan 2000 Serdadu Cepat kau pergi ke sana Sekarang pangkatmu aku naikan menjadi Jiao Kieng Tia Oe Ye Kiehut Tautong Itu berarti kau pembesar tingkat tinggi kedua Aku pun mengangkat kau sebagai Boan Tiu Pasukan itu adalah pasukan raja dan kau beserta perwira pergi ke sana Terima kasih Asal aku dapat sering berada dekat dengan raja Itu sudah merupakan suatu kebahagiaan Sekarang aku sudah menjadi orang Hon Dan siapa tahu aku nanti menjadi orang Boan Tiu Ujar Siaw Po Raja segera memanggil T.O. Utong Yaitu seorang gubernur militer dari pasukan bendera kuning Untuk memberitahukan sebenarnya Siaw Kui Ciu bukan Taikam Dia telah diangkat menjadi orang Boan Tiu dan dikalunia pangkat T.O. Utong Gubernur Sa'er Ciu semasa berkuasa, Go Pe sudah dijebloskan ke dalam penjara Untunglah Go Pe gagal karena telah dibunuh oleh Siaw Po Sekarang ia mendapat panggilan dari raja Bahwa anak tersebut telah diangkat menjadi orang keduanya Sudah pasti ia merasa senang karena sebelumnya ia pernah diselamatkan oleh Siaw Po Berulang kali ia memberikan selamat pada Siaw Po sambil menambahkan dengan kata-katanya Saudara-wia kita berdua bersaudara, kita bakal bekerja sama dan tidak ada orang di antara kita yang lebih istimewa Kau justru orang muda yang gagah dan mungkin pasukan berkuda kita akan mendapatkan nama yang baik terhadap atasannya Siaw Po merasa berterima kasih sebab ia telah diberikan kata-kata selamat Hanya, hal ini tak dapat diumumkan, sebab saat ini pula Siaw Kui Chu harus berangkat dan tak usah kau datang lagi kemari untuk memohon diri padaku kata raja Siaw Po lalu mengucapkan kata terima kasihnya karena ia telah dipercaya untuk memimpin pasukan Namun ia tetap saja memikirkan ibu suri yang belum diketahui bahwa ia masuk ke dalam partai Sin Leong kau Tu Leong mendampingi Siaw Po untuk memilih Siaw Po yang akan mereka bawa itu Saudara-wia, kau hendak memilih Siaw Po yang mana silahkan kau pilih dan jika kau menghendaki aku untuk turut denganmu Aku siap mengikuti dan selalu bersamamu Siaw Po lalu tertawa Itulah yang membuatku tak dapat memenuhi keinginanmu jika kau ikut bersamaku lalu siapa yang akan melindungi baginda Tugas itu lebih berat daripada tugas yang aku jalankan ini Kau tak usah memikirkan untuk ikut bersamaku Cu Leong tertawa Biarlah nanti aku meminta pada raja untuk kita bertukar tempat yakni kau menjadi kepala sedangkan aku menjadi bawahanmu Agar nanti jika ada tugas keluar dari kota raja Aku yang berangkat Siaw Po tersenyum ia lalu mencatat nama-nama Siawie dan juga pasukan yang akan ikut bersamanya Dengan cepat pasukan-pasukan itu datang mendekat dan sudah siap untuk berangkat Sementara itu Kaisar sudah siap menyediakan berbagai macam hadiah untuk para biksu dari Siaw Lim Siaw Wies Siaw Po seharusnya muncul dengan mengenakan pakaian pemimpin Namun karena ia baru saja diangkat, belum ada pakaian yang sesuai dengan dirinya Raja lalu memerintahkan pada tukang jahit untuk ikut serta bersama rombongan sambil menyelesaikan pakaian Siaw Po Dan ia memerintahkan pada para tukang jahit itu untuk tidak pulang jika belum selesai membuat pakaian Siaw Po Sebelum berangkat ia menempatkan diri untuk singgah ke Po Anji Hotong untuk menemui Liu Ko Hian Untuk memesan mereka agar jangan sembelarangan pergi, karena untuk mencuri kitab itu Sewaktu ia akan pergi Siaw Po mengajak Song Ji bersamanya, dan ia meminta pada Song Ji untuk memakai pakaian pria Sewaktu akan berangkat Siaw Po melihat cuaca sudah gelap, akan tetapi karena Raja memerintahkan untuk pergi Maka ia harus pergi juga, dan sewaktu ia akan berangkat memang cuaca sudah gelap Sehingga baru saja berangkat beberapa li mereka harus berhenti untuk mendirikan tenda Keesokan harinya, selesai bersantap, ia mengundang beberapa kepala pasukan dan juga bawahannya Para kepala pasukan yang diundang itu merasa heran mendapat undangan tersebut Mereka bertanya dalam hati masing-masing, Siaw Po mengajak mereka bermain judi Para pemimpin itu tak percaya ketika melihat Siaw Po mengeluarkan dadu dan mereka pun siap melakukan judi Rupanya saat ini Siaw Po sedang bernasib baik ia selalu menang dalam perjudian itu Para kepala pasukan akhirnya terkuras habis uangnya, namun ketika mereka hendak bubar karena uang sudah terkuras habis Tunggu dulu, kalian tahu, ini adalah untuk pertama kali aku memimpin pasukan Oleh karena itu semua kemenanganku ini tak akan kuambil dan tolong kalian bagikan uang hasil kemenanganku ini Mendengar ucapan dari Siaw Po kembali mereka terheran, tetapi setelah itu mereka bergembira bersama karena uang mereka dikembalikan Sedang gembira-gembira, mereka dikagetkan oleh suara orang yang datang secara tiba-tiba Kedatangan orang-orang itu tak ada yang mengetahuinya Melihat kedatangan tamu yang tak diundang itu kepala pasukan memerintahkan para Siawie agar menangkapnya Hanya dengan sekali gebrakan saja mereka sudah dapat menggagalkan serangan para Siawie itu Melihat kejadian itu para kepala pasukan terheran-heran, pada saat mereka itu terheran ketua dari tamu yang tak diundang itu memerintahkan pada keempat anak buahnya untuk mengurung Siaw Po Tamu yang tak diundang itu ternyata ingin ikut serta dalam permainan itu, tetapi sekarang menggunakan taruhan bukan dengan uang Aku hendak bertanya, jika aku kalah aku harus membayar dengan apa dan jika aku menang aku harus membayar dengan apa pula tanya Siaw Po pada ketuanya Mengapa ditanya lagi? Kalah pedang harus dibayar dengan pedang jika kalah kepala harus dibayar dengan kepala jawab Seng Ketua Pemuda yang menjadi ketua itu menyangka mendengar taruhannya mereka akan takut, tetapi kenyataannya lain, Siaw Po menyanggupi pertaruhan itu Baiklah, kalah pedang harus membayar dengan pedang, kalah kepala harus membayar dengan kepala, karena itu siapa yang kalah ia celaka dan siapa yang menang ia akan senang Nah, untuk itu mulailah kau yang melemparkan dadu itu kata Siaw Po mantap Musuhnya tercengang, ternyata anak sekecil itu sudah mempunyai nyali yang besar Si ketua tamu itu lantas berbisik Jangan di luar jikalau nanti kita menang dikhawatirkan nanti terjadi perubahan karena di luar banyak pasukan iawan anak muda itu lalu mengawasi Siaw Po Dia tak melihat adanya tanda-tanda takut pada anak itu Pada permainan pertama Siaw Po menang, sedangkan pada permainan yang kedua Siaw Po kalah, juga pada permainan yang ketiga, hingga akhirnya Siaw Po ditantang bertempur Siaw Po lalu berkata dalam hatinya Kalau Elo Ocu ingin takluk ia sudah menyerah sejak mereka datang ke kemah itu Dan jika sekarang aku harus menyerah itu tidak dapat diterima dan jasaku selama ini pun akan hilang Seorang laki-laki sejati jika ia sudah bersifat keras maka harus bersifat keras untuk selama-lamanya Dengan si ketua itu Siaw Po menganggap derajatnya lebih tinggi dan setelah berpikir Siaw Po tertawa dan berkata Elo Ocu adalah uto utong sedangkan nama Elo Ocu ialah hoa cahoa Siaw Po Jikalau kau hendak membunuh aku maka bunuhlah dan jika ingin bermain, marilah kita bermain lagi Jangan yang tua menghina yang muda itu bukanlah perbuatan hohon dan laki-laki sejati tantang Siaw Po pada mereka Si anak muda itu tersenyum Ya, memang benar yang tua menghina yang muda itu bukan hohon Nah, Siaw Sumo Ai, usiamu lebih muda dari anak ini Lebih baik kau yang mengajaknya bertempur kata si anak muda itu Kata Siaw Sumo Ai adalah adik wanita yang cantik Si nona muda itu tertawa Baik, General Besar hoa cahoa Siaw Po, aku akan belajar mengenalmu dengan jurus-jurus silatmu kata si nona Lekas maju untuk bertempur kata musuh yang berada di samping Siaw Po sambil menyerahkan pedangnya Si anak muda langsung melemparkan pedangnya dan langsung menancap di atas meja dekat Siaw Po Tetapi Siaw Po berpikir cepat ia berkata dalam hati Aku tak mengetahui ilmu pedang, pasti aku akan dengan mudah dapat dikalahkan si nona itu pikirnya Setelah berpikir demikian Siaw Po lalu berkata Dengan yang tua menghina yang muda dia bukanlah Huhong Aku lebih tua dari dia mana dapat aku menghinanya Si anak muda itu sudah habis kesabarannya lalu tangan kirinya dipakai untuk mencekik leher Siaw Po dan ia lalu berkata Jika kau tak berani dengannya maka kau harus berlutut padanya dan memohon ampun kata si anak muda itu dengan bengisnya Baiklah jika hal itu yang kau inginkan sebenarnya jika berlutut di hadapan seorang laki-laki yang banyak mempunyai uang emas Itu ada baiknya Namun untuk berlutut pada seorang wanita kata Siaw Po tetapi ia lalu menekup kakinya untuk berlutut Menyaksikan hal itu kawanan penjahat tertawa Justru pada saat seperti itu yang sangat ditunggu-tunggu Siaw Po Ia lalu melakukan gerakan dengan sangat lincahnya dan tahu-tahu sudah berada di punggung anak muda itu sambil mengancam dengan pisau belatinya yang sangat tajam Kau menyerah atau tidak ancamnya Semua orang terkejut, terutama si anak muda itu Meskipun sangat lihai tetapi ia pun tak berdaya Tentu saja mereka semua tak menyangka kalau Siaw Po demikian hebatnya Dan mereka pun tak mengetahui kalau Siaw Po menggunakan huyian kiong sing yang didapat dari kawcung Kekagetan itu hanya sesaat Kawanan pemuda itu sudah ingin menyerang Siaw Po dengan pedangnya Namun Siaw Po membentaknya Lekas minggir mereka semua minggir Jika kalian tak ingin kehilangan nyawa teman kalian Cepat Siaw Po mengancamnya karena mereka semua sudah siap menghunus pedang Tak ada yang aneh, bukan? Sekarang kalian boleh tertawa dengan sepuas hati Kalian habis berkata demikian Siaw Po mengebaskan pisau belatinya pada pedang lawan Dan mendadak saja semua pedang itu terpotong ujungnya Dan ia lalu mengancam anak muda itu Semua orang berbaju biru itu kaget Serempak mereka maju dan serempak pula ia mundur kembalikan uangku kata Siaw Po Nanti akan aku bebaskan pemimpin kaiian Orang yang tadi mengambil uang itu tanpa ragu-ragu mengembalikan uang yang dimintanya Tepat pada waktunya dari luar tanda terdengar suara ratusan pasukan yang berteriak-teriak Jangan biarkan penjahat itu lolos mari kita gempur Hayo kalian cepat menyerah teriakan itu terdengar berulang-ulang dari pasukan yang sedang kalap itu Kiranya tadi itu ada seorang Siaw Po yang dapat meloloskan diri dan mengatakan pada kawan-kawan yang lainnya bahwa ada bahaya Mari, kita bunuh dulu Loo cucilik itu teriak pemuda Lalu menyambar pedang yang ada di atas meja dan langsung menyerang Siaw Po Tetapi apa yang terjadi? Aduh! Aku tak tertikam mati kata Siaw Po Semua yang ada menjadi heran dan kaget melihat kejadian itu si pemuda yang menjadi ketua berseru Semua jangan perdulikan aku, kalian pergilah untuk meloloskan diri Dia terlambat, para Siaw Po itu sudah mengepung mereka dan dengan begitu, sulit baginya untuk meloloskan diri Maka Siaw Po berpikir panjang lalu mengambil keputusan untuk melakukan permainan dadu lagi dengan taruhan kepala mereka Aku yang menjadi bandar, masing-masing maju satu persatu Maka jika ia memenangkan taruhan ia dapat pergi dan membawa uang saku seratus tel yang pertama si Nona cilik cantik itu Tetapi ia menolaknya untuk pergi dan membawa uang itu, tanpa bertaruh Jika demikian, Nona ini yang mengadu dengan ku dan taruhannya adalah kepala kalian kata Siaw Po Seng Ketua memberikan isyarat pada si Nona tanda menyetujui pertarungan itu Tanpa ragu-ragu lagi ia mengadu dadu dengan Siaw Po dengan taruhan kepala teman-temannya Setelah dikocok ternyata yang keluar dadu tiga-tiga Jika bandar sanggup mendapatkan angka 4-4 bandar akan menang dan bila mendapat angka 3-3 pun bandar akan menang Sebelum mereka mengadu dadu yang kini tinggal bagian Siaw Po Siaw Po mengajak mereka untuk minum bersama Mendadak seorang pria yang mengenakan baju buru itu mengeluarkan kata-kata Untuk kepalaku akulah yang akan memberikan taruhan padamu Aku tak sudi kepalaku menjadi taruhan kalian Seng Ketua lalu menolak karena mereka sebelumnya sudah berjanji untuk hidup dan mati bersama Itulah janji kaum Mong Otepe Pria itu tetap berkeras tidak menyetujui taruhan itu Lalu ketua mereka memutuskan untuk mengeluarkan pria itu dari anggotanya dan dinyatakan sebagai pengkhianat kaum Mong Otepe Mendengar jawaban tersebut si imam merasa tak puas ya lalu menambahkan kata-katanya Adik kita telah mengadu dadu dan mendapatkan angka 3 Mengapa kau baru berbicara sekarang? Dalam kaum Mong Otepe tidak ada orang yang sepertimu kata si imam Susyok Ongho, jika aku tak menjadi murid Tong Otepe Toh aku tak kurang suatu apapun jawab pria itu Tadi General Muda itu mengajak kita untuk bertaruh satu lawan satu Tetapi kau menyanggupi menjadikan perwakilan saja Sekarang aku bertanya, kalian setuju atau tidak dengan perjanjian seperti ini? Aku tahu kalian tadi tidak semuanya memberikan jawaban kata orang muda itu pada kawan-kawannya Si Opo talu mengetengahkan lagi dia bersedia menjadikan pertandingan itu menjadi dua babak Selesai minum arak si Opo melanjutkan pertandingan dan ia berkata dalam hatinya Sebenarnya bagiku tidak sulit untuk mempermainkan dadu-dadu ini Aku tinggal memilih angka berapa yang aku inginkan Tetapi sekarang aku sudah lama tidak bermain lagi Maka agak sulit buatku untuk mempermainkan dadu-dadu ini Jika aku salah angka, nona ini akan ikut mati bersama kawan-kawannya Selesai dadu-dadu itu diputar si Opo lalu memastikan dengan jari kirinya angka berapa yang akan keluar Ia lalu mempermainkan lagi dadu itu Dan setelah mendapatkan kepastian bahwa si nona dan kawan-kawannya itu dapat memenangkan pertandingan itu Ia lalu membukanya Kalian yang menang, ambillah ini dan pergi Mengapa kalian masih dalam saja? Apakah kalian akan bertaruh lebih jauh lagi dengan ku tanya si Opo pada mereka? Uang itu tak dapat aku terima Ternyata kata-katamu itu dapat dipegang kata si ketua itu Eh, eh tunggu Kalian telah memenangkan permainan itu Bukankah dengan kau tidak mau menerima uang ini berarti kau tidak menghormatiku kata si Opo dengan cepat Baiklah kalau itu sudah menjadi keinginanmu Kata si pemuda yang menjadi pimpinan mereka Semua orang itu lalu merau puang yang ada pada meja dan pergi meninggalkan arna itu Si Opo terus mengawasi si nona cilik itu sewaktu ia mengambil uang mati mereka bertemu pandang Dan hati keduanya berdebar-debar Si nona itu merasa malu sambil berkata Terima kasih Begitu menutup mulut si nona lalu membalikan tubuhnya Setelah beberapa langkah mereka berjalan Si nona memutar tubuhnya dan berkata General kecil, dapatkah aku meminta dadu-dadu itu sambil berkata dengan malu-malu Tentu dapat mengapa tidak Apakah kau akan bermain dengan kawan-kawanmu di sana Tanya si Opo dengan mantap Bukan, aku akan menyimpannya Tadi ada peringatan bagiku Aku sangat kaget dengan peristiwa itu Katanya malu Si Opo lalu mengambil dadu-dadu untuk diberikan pada nona yang cantik itu Nona itu pun sudah menyodorkan tangannya Goan Giehang menyaksikan semua kejadian itu Dan sewaktu ia hendak pergi mengikuti yang lainnya Si Opo lalu menahannya Bukankah aku belum bertarung denganmu katanya Dasar aku yang salah Kalau aku tahu ia pandai memainkan dadu-dadu itu Aku tak mungkin jadi manusia seperti ini Memang aku manusia yang rendah pikirnya dalam hati Dan ia lalu berkata Bukankah kau sudah tak memiliki dadu lagi? Aku menyangka kau tak akan bertaruh lagi dengan kukaranya Apapun dapat dijadikan sebagai alat untuk bertaruh Kita dapat menggunakan jari tangan kita atau dengan uang itu Coba kau terka jumlah uang itu ada berapa Si Opo balik bertanya Mana dapat aku menerka jawabnya dengan nada menghina Bandit ini kurang ajar Seret dia dan penggal lehernya kata Si Opo Mendengar itu beberapa orang Si Opo lalu mendekati orang tersebut dan membawanya Tunggu dulu sekarang aku akan bertanya dan kau harus menjawab dengan benar Jika kau berdosa aku akan memenggal lehermu ancam Si Opo Si Opo lalu mencari tahu tentang kau Mong Opepe Siapa ketuanya? Dimana markasnya dan mereka itu siapa? Serta berapa jumlah mereka semuanya? Sambil diikatkan kaki dan tangannya orang itu menghadapi Si Opo yang terus bertanya Ketika pertanyaan sudah dimulai Kong Lian yang mencatat semua jawabannya Sejarah bermula pada waktu itu G.O.U.S.M.Kui ditugaskan untuk melindungi kota San Heikam Ia telah menolak penyerbuan angkatan perang Boncu yang telah memasuki wilayah kota Tiongguan Ketika berperang itulah Suto Palui mempunyai banyak jasa Dan tak kalah lawan menyerbu dan mematahkan kota Bakya Barulah ia mengajak angkatan Boncu untuk membantu menumpas pemberontakan Peklui yang lebih dulu datang Maka ia yang membebaskan kota itu Ketika itu Peklui beranggapan kalau pasukan itu hanya akan menumpas pemberontakan saja Untuk membalas sakit hati rajanya Siapa tahu dia datang hanya akan membalas dan merampas kota Tiongguan Kedatangan pasukan itu dibiarkannya Dan mulai saat itu orang Siaigau yang semula mencintai kerajaan berbalik mengkhianatinya Peklui Gusar dan ia meletakkan jabatannya lalu pergi ke gunung tempat sekarang dijadikan markas mereka itu Ia memang sangat lihai dalam ilmu silat Dalam beberapa saat saja ia mengalami kemajuan Dalam hidup menyendiri itu bukanlah berarti ia sendiri orang yang simpatik padanya pun ikut Bersamanya dan juga berlatih ilmu silat Pemuda yang memimpinnya tadi adalah putra nomor tiga dari Pak Lui Dan yang lainnya adalah murid-muridnya Sedangkan si Nona yang cantik itu bernama Kenjiu Dialah putri salah seorang sebawahannya Paman tua dan yang muda itu Peahu dan Siokhu Waktu ayah si Nona akan meninggal dunia ia menitipkannya pada bekas pemimpinnya dan sekarang Nona itu telah menjadi muridnya Dia mendapat keterangan bahwa rombongan GOU Enghem telah meninggalkan kota Pakia Maka segera memerintahkan putranya untuk menemui Enghem Di tengah perjalanan ini ia menemui pasukan Siopo Putra Pak Lui Seng dan ia mengajak beberapa orang untuk menyelusut masuk ke Dayam Ia melihat ada yang sedang berjudi Maka dia bukannya ingin berjudi Tetapi ia sangat benci pada suku Beowcu Yang telah mengubah kerajaan dan seluruh Tionggoan Akhirnya mereka bertemu dengan Siopo dan tak jadi membunuh GOU Senkui GIO Hang tidak berkelit dan Siopo lalu menendangnya Hamba meskipun berada dalam suatu wilayah orang-orang jahat tetapi hamba masih mencintai negara Hamba hanya membutuhkan bantuan Tuan dan hamba sudi dijadikan budak Tuan Hamba akan setia pada Tuan katanya sambil merasakan dadanya sakit terkena tendangan itu Lalu berapa jumlah mereka itu tanya Siopo Jumlah mereka kira-kira 30 ribu orang berikut keluarganya Jawabnya Jumlahmu 30 ribu orang dan semuanya pandai bermain silat Dan apakah masih banyak yang anak-anaknya pandai bermain silat Banyak benar yang pandai bermain silat Jawabnya Mengapa kau tidak langsung kesana dan menanyakannya Apa alasannya ia tak mau langsung menemuinya Jawab tanya Siopo Hamba tidak mengetahuinya Jawabnya Di mana tempat gunung itu tanya Siopo Gunung Hong Okesan terletak di kecamatan Cegoan Di dalam provinsi Hoolem Bagus Kamu kaum pemberontak bagaimana mungkin kamu dapat menempatkan pasukanmu di dekat Pakia Apakah kau akan menyerang secara tiba-tiba pada kota raja Lalu kau akan memenangkannya tanya Siopo Itulah taktik pemberontak Hamba tak bersangkut paut dengan mereka jawabnya Dalam partai kamu ada berapa yang menjadi bawahan GOU Sam Kui Jelaskan satu persatu Tanya Siopo Tanya Siopo selamat menikmati